Hai percengkaran antara Oh my sama kode blue gara-gara nge-review mereview tempat ya bahasa juga nggak ngerti sih kenapa sekarang banyak banget orang-orang mendadak jadi food blogger ya padahal adalah sama food blogger merintisnya bareng-bareng nggak usah pada pada ribut-ribut lah sebetulnya sih bisa jadi pelajaran untuk yang punya tempat makan supaya lebih bersih gitu karena kan makanan itu bakal masuk ke mulut kita kan takutnya nanti malah kenapa-napa habis makan berak-berak atau apa gitu panas komentar Nikita Mirzani soal warung madu Nyakobsa dan pertengkaran sesama food blogger antara kode blue dan Farida Nurhan ya setelah kemarin Bunda Korla ikut buka suara akhirnya yang dinanti-nanti Nikita Mirzani ikut nimbrung juga permasalahan ini by the way saat ini Nyakobsa dan food blogger ah Juju kelihatannya sudah mulai membaik bisa dilihat dengan cat Kak Juju dengan anaknya Nyakobsa yang sudah saling memaafkan namun di lain sisi kode blue dan Farida Nurhan makin memanas sampai-sampai kode blue ingin melaporkan Farida ke polisi yang tak lain karena videonya tersebut yang menyerang kode blue secara personal atau bodi semi ya tanpa bahasa inilah tanggapan Nikita Mirzani soal permasalahan warung Nyakobsa dan food blogger kode blue versus Farida Nurhan oh pertengkaran pertengkaran antara food blogger dengan food blogger karena mereview warteg pertengkaran antara Oh my sama kode blue gara-gara nge-review mereview tempat ya pasti ya guys kalau kalian nanya my opinion ini my opinion jangan dibilang Nikita ikut campur kalian tanya ya karena gue juga kan di YouTube kakrizenik miril ada Nikita Dian makan mereview makanan ya kan yang udah masuk ke channel YouTube gua berarti itu udah 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 mau melalui tahap-tahap yang cukup lumayan ketat gitu kalau kalau gua udah dateng ke tempat makanan misalkan tempatnya kotor menjijikan bau tidak enak sampah banyak itu pasti gue cancel berapa kali kan kita ke tempat makan bener-bener itu gue pasti nggak akan mau makan disitu paling cuman jalan doang abis itu mundur lagi kalau gua ya dan gue tidak pernah konfirmasi dulu kalau mau dateng kalau konfirmasi kan nanti enggak enggak ada muka terkejutnya gitu kalau kita tapi gue juga nggak ngerti sih kenapa sekarang banyak banget orang-orang mendadak jadi food blogger ya padahal sebetulnya untuk jadi food blogger itu harus ada basic sih gua aku pun belajar gitu untuk menyobain kuah-kuah Oh ini pakai bahan-bahannya apa ya jadi ketika gua nge-review gua nggak salah nyebut gitu kalau sekarang tuh entah siapa entah siapa entah siapa entah siapa entah siapa jadi food blogger food blogger food blogger gitu nggak ngerti gue tapi bener sih maksud gua kalau kalau gue di channel YouTube gue itu gue dateng ke suatu restoran mau restoran kek mau warteg mau makanan pinggir jalan kalau gua lihat tidak hajin nggak bau banyak sampah laler gitu-gitu gua pasti mengurungkan diri untuk dateng dan tidak mau review gitu ada juga tempatnya bersih eh tempatnya bersih oke lah itu ya tapi makanannya nggak enak ya gua makan aja tapi nggak ngomong nggak 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 akan gue tayangin di YouTube kalau begitu tapi sebetulnya kalau ada review jujur tentang situasi dan keadaan tempat tersebut yang mau kita datangnya kita mau singgahi sebetulnya sih bisa jadi pelajaran untuk yang punya tempat makan supaya lebih bersih gitu karena kan makanan itu bakal masuk ke pulau kita kan takutnya nanti malah kenapa-napa abis makan berak-berak atau apa gitu-gitu sih menurut ayah udahlah sesama food blogger merintisnya bareng-bareng nggak usah pada pada ribut-ribut lah oh iya BTW bagi kalian yang masih belum tahu AA juju sudah klarifikasi dan dia siap untuk sujud atau mencium kakinya katanya jadi klarifikasinya itu antara kodeblu dan Omai itu sudah lah jangan sampai ke polisi-polisi gitu lah katanya sih AA juju sendiri teman-teman kita komisen kamu mau aku sebah sujud ya Sok ayo ketemu aku sebah sujud aku cuci kaki kamu koperuk gitu tapi gak usah diperpanjang gak usah diperpanjang dan menurutku sih kelihatannya ah juju dan Nyakobsah itu kayaknya sudah saling memaafkan cuy cuma gak dipublikasikan aja tapi yang intinya juju dan anaknya Nyakobsah sudah saling support tidak ingin membahas ini lagi dan sudahi bermasalahan katanya begitu di screenshot cat-catannya tuh nah oke itu saja video kali ini jika kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari sujud yang saat oke gue Gensadira Manum pamit sampai jumpa ke video selanjutnya bye bye